Ibu Bapak, Saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih, dalam kesempatan pertemuan BKSN-BKSN di lingkungan-lingkungan atau dalam perjumpaan secara virtual dalam kesempatan yang lain-lain, kalau saya diminta merenungkan kitab suci atau membawakan firman, selalu saya sampaikan ada tiga cara sederhana ketika kita membaca kitab suci. Selalu saya ulang, moga-moga ini bisa menjadi salah satu metode. Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan, tetapi sekurang-kurangnya bagi saya, ini mengingatkan saya bagaimana saya harus membaca kitab suci. Yang pertama, kita membaca kitab suci sebagai sebuah jendela. The Bible as the window. Ketika kita melihat kitab suci sebagai jendela, maka pandangan kita pasti keluar, terbuka. Kita melihat kisah yang terjadi dua ribu tahun yang lalu, bagaimana kita mengimajinasikan, membayangkan apa yang terjadi sebetulnya dengan perjalanan dan kisah entah dalam perjanjian lama, entah dalam perjanjian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci kita bisa jadikan sebagai cermin buat hidup kita. Ketika kita membaca teks kitab suci, biarlah teks kitab suci ini senantiasa membaca kehidupan saya. Membaca kehidupanku, dalam arti tertentu, bisa jadi teks kitab suci ini juga menelanjangi diri saya dihadapan Tuhan. Kita tidak terburu-buru mentafsirkan, lalu menginterpretasikan apa yang dimaksud dari teks kitab suci itu. Atau terkadang kita merasa kesulitan. Romo, kayaknya saya merasa kesulitan untuk membaca teks ini. Gak apa-apa, jangan kecil hati. Tetapi mencoba membiarkan dalam terang roh kudus, teks kitab suci ini membaca kehidupan kita. Membaca kehidupan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan teks kitab suci yang kita baca sebagai petunjuk arah. Atau yang biasa kita sering akrab dengan istilah GPS. Jadikan teks kitab suci ini sebagai petunjuk arah kita. Kalau kita menggunakan GPS ya, petunjuk arah. Biasanya saya sama Frater pergi, Frater gak tahu jalannya karena baru pertama di Jakarta. Lalu, saya juga gak tahu sih sebetulnya. Lalu Frater pakai GPS, bisa pergi kemana-mana, diarahkan. Belok kanan, ya belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Terkadang kita kan sudah punya perspektif sendiri ya. Ini kayaknya lurus lebih cepat nih Romo. Tapi kalau kita pakai GPS, GPS itu selalu routing. Dia selalu akan mencari terus kalau kita tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh sinyalnya GPS itu. Saya selalu mengarahkan belok kanan, belok kanan ya. Padahal kita punya perspektif lurus ke depan. Misalnya, itu menjadi petunjuk arah kita. Maka teks kitab suci yang kita baca, yang kita pahami, ini menunjukkan jalan arah kepada kita, kita harus kemana sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tiga cara sederhana ini, moga-moga selama kita bulan kitab suci nasional, bulan September, 30 hari sudah disediakan bagi kita. Bukan hanya sekedar momen, bukan hanya sekedar kejadian. Ini mumpung ada momennya bulan kitab suci nasional, kitab suci ada di depan, ya. Bukan hanya besar-besar di situ, atau setiap hari kita membaca kitab suci, lalu besok mulai bulan Oktober sudah karena berganti bulan Rosario, lalu kitab suci-nya dilupakan. Bukan itu tentu maksudnya. Maka dalam Ekaristi pagi ini, gereja memperingati Santo Hirunumus sebagai seorang imam dan pujangga gereja. Kita tahu dia ada seorang ahli kitab suci dan juga kecintaan dan keakrapannya dengan kitab suci luar biasa. Kita boleh menjadi ahli kitab suci, itu baik. Tetapi lebih daripada seorang ahli kitab suci, atau kita memahami teks kitab suci, tetapi kita berusaha untuk menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pesannya sederhana, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi juga pelaku-pelaku firman. Kita diajak lebih dalam oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa diutus. Maka dalam bacaan Injil ada kata pergilah dua kali. Maka itu bukan sesuatu yang biasa saja, tetapi itu sesuatu yang punya makna. Pergi itu berarti kan pindah tempat. Kita tidak berada dalam comfort zone kita, tetapi kita diutus pergi kemana Tuhan Yesus mengutus kita. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk mewartakan kabar sukacita. Maka kita tidak steadiness ada di tempat, tetapi Yesus meminta kita pergi, keluar. Jadi artinya ya sudah, keluar dari tempat zona nyaman kita, kita mewartakan rahmat Tuhan, mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Semoga melalui peringatan Santo Hieronymus, kita diingatkan dan Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku sabda. Pelaku firman, karena kita diutus oleh Tuhan Yesus menjadi pewarta kabar sukacita. Senantiasa kita menjadi akrab dan intim dengan kitab suci sendiri. Membaca, merenungkan, dan melaksanakannya. Mari kita hening sejenak.